Tadi pagi saya menemukan anakan aglonema ini terbongkar dari potnya beserta media tanamnya. Di dalam pot ini sebetulnya ada 2 bonggol yang saya tanam. Yang satunya sudah tumbuh seperti ini, yang satunya lagi masih baru keluar caling. Tadinya saya mau tanam kembali seperti biasa, mau tunggu dia agak besar dulu. Tapi setelah saya pikir-pikir, sebaiknya saya pisah sekarang saja, kebetulan kan daunnya juga sudah lumayan. Nah, karena itu sekarang saya akan langsung potong. Teman-teman, ternyata akar mandirinya sudah banyak, jadi memang sudah waktunya untuk kita pisahkan dia dari indukannya. Nah, seperti ini akarnya benar-benar sudah lebih dari cukup untuk dia. Kita tanam di pot terpisah secara mandiri. Sedangkan untuk bonggol bawahnya, itu dia masih ada mata tunas yang mau pecah. Karena itu kita tanam lagi dia. Siapa tahu dia masih mau tumbuh dan nanti kita bisa panen lagi. Karena kondisi tanaman ini benar-benar sehat, jadi kita tidak perlu cuci ataupun melakukan perendaman di dalam larutan fungisida. Jadi setelah bagian yang ada terkena tanahnya ini sedikit, kita buang. Lalu ditaruh obat luka, tunggu sampai dia kering. Baru kemudian kita lakukan penanaman seperti biasa. Oh ya teman-teman, sebagai informasi, kalau tanaman kita sehat itu begitu kita olesi obat luka, kita tidak butuh waktu lama untuk menunggu sampai dia mengering. Kurang lebih hanya butuh waktu sekitar 10-15 menit. Nah, sebaliknya kalau tanaman itu dia ada penyakitnya, biasanya dia banyak mengeluarkan lendir karena itu obat luka yang kita oleskan lama mengeringnya. Nah, sekarang karena obat lukanya sudah kering, kita akan lakukan penanaman. Seperti biasa, dasarnya saya beri arang kayu dulu, supaya media tanam tidak lama menyimpan air di dasar pot. Akarnya kita tatas demi ketupah agar dia tidak menumpuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini penanamannya sudah selesai. Setelah ini pastinya saya akan siram. Dan kemudian kita akan meletakkan dia untuk sementara waktu di tempat yang teduh. Teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Daaah!